Halo teman-teman semuanya, selamat malam, kita berjumpa lagi di Rayudi Channel Tawan, pada kesempatan kali ini saya mau ucapkan banyak terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini Yang sudah berpartisipasi untuk membangun channel ini ya kawan-kawan ya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya Nah kawan-kawan pada malam hari ini saya mau membahas lagi ya teman-teman ya Masih seputaran mobil dengan kelistrikannya Nah ada pun yang mau kita bahas malam ini teman-teman ya Seputaran tentang lampu mobil atau bohlam mobil Yang terkadang sering putus ya teman-teman ya Jadi teman-teman kalau pernah mengalami lampu mobil itu misalnya kayak lampu fog lamp ya Kayak gini ya Ini yang sering pasang di bumper atau di lampu utama ya Ini adalah lampu 12 volt ya teman-teman ya Ini untuk bumper ya buat fog lampnya Nah itu hanya contoh aja ini teman-teman ya Jadi yang saya mau sharing sama teman-teman malam hari ini adalah Kalau teman-teman pernah mengalami ya keseringan Garis bawah ya teman-teman ya Keseringan atau sering mengganti bohlam lampu Artinya sering putus ya Jadi baru pakai seminggu kemudian putus lagi Atau dua minggu putus Nah teman-teman harus mewaspadai hal ini ya teman-teman ya Nah kita langsung aja Saya akan menggambar Di sini Gambar seadanya teman-teman ya Teman-teman silahkan gunakan imajinasi Dan kalau mau menggambar lagi di rumah boleh silahkan Dan saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman ya Tentunya di sini sesuai pengalaman saya teman-teman ya Oke jadi Pada umumnya Aki itu kan dia Pada umumnya ya Dia itu kan Tegangannya itu Ini ada min ini ada plus Jadi tegangannya itu kan 12 volt ya kawan-kawan ya Jadi aki itu 12 volt Nah Lampu Yang kita gunakan di kendaraan kita Ya baik itu lampu Utama yang besar Dua ya kiri kanan Ini pasti selalu lampu ini Nilainya sama 12 volt Sama ya teman-teman ya 12 volt Nah begitu juga dengan lampu kotak Atau lampu senja yang kita putar sekali nyala ya Itu tetap sama teman-teman Itu juga Tetap dia di situ 12 volt Sama ini ya 12 volt Semua ya teman-teman ya Mulai dari lampu utama Sampai lampu yang ada di belakang Mobil Semua ini tetap sama Memakai 12 volt Artinya Disesuaikan dengan aki Nah kalau misalnya aki itu Untuk mobil-mobil truck Atau mobil-mobil diesel yang berat-berat itu ya Coba teman-teman perhatikan Dia itu sering menggunakan Dua aki ya teman-teman ya Artinya dia dijadikan 24 volt Jadi di paralel Aki satu Aki kedua Disini 12 volt Disini 12 volt Ni min Ni plus Ni min ni plus Ini digabung ya teman-teman ya Digabung Sehingga ini keluar disini Akan menjadi Nilainya 24 Volt Ya teman-teman ya Nilainya akan menjadi 24 volt Nah Sama aja Semua Baik lampu Maupun klakson Itu rata-rata akan menggunakan Bohlam ya Yang digunakan Pasti juga sesama ya Karena ini sudah dikalikan 2 12 ya Jadi ini jadi 24 Volt Dia tetap sama Nilai lampu-lampu ini juga Semua tetap sama 24 volt Nah kita kembali ke Yang 12 volt ini Aki yang biasa Oblipada umumnya Teman-teman ya Nah Teman-teman Kalau teman-teman Mengalami ya Lampu itu Atau bohlam ini Sering putus Kita ganti Sekali Seminggu lagi putus Waduh Kita mungkin Berperasangkap Waduh bohlamnya Palsu nih Atau jelek nih Atau bekas nih Atau rekondisi Dan lain-lain Sebagainya Nah Teman-teman Coba lagi beli yang Ori Yang original misalnya Tetap sama Jangka waktu seminggu Bahkan cuma tiga hari pun ada ya Tiba-tiba sudah putus Nah Langkahnya Yang teman-teman harus Mengetahui ya Coba teman-teman Melihat Pada saat Bohlam itu diganti Terutama lampu utama ya Lampu utama ini Ya Lampu besar yang kaki tiga itu ya Kaki tiga Tengah satu Kiri kanan Dua Ya kan Ini lampu besar nih Ya kan Lampu besar Jadi Perhatikan Pada saat malam hari Coba teman-teman Misalnya putus Lampu depan Ganti yang baru Oke kan Kita beli yang bagus deh Pilip Misalnya mereknya Sesuai ya 12V Ada yang 90 per 100 Wattnya Dan ada juga Yang lebih tinggi Dari itu Coba teman-teman Perhatikan Hidupkan mesinnya Lampunya di on Dinyalakan Kemudian Digas Sampai RPM 2000 Misalnya Lihat perubahan Cahaya lampu itu Pantulannya Dia makin terang Atau sama saja Artinya saat Gas itu kita lepas Di stasioner ya Di RPM 1000 Misalnya Misalnya di RPM 1000 Ya kan Nah di RPM 1000 Si RPM ini Berarti Mesin pada Posisi langsam Disini ya Nah Tiba Teman-teman naikin Sampai ke 2000 Disini Perhatikan perbedaan Terangnya lampu ini Kalau pada saat Kita naikkan ke RPM 2000 Kita naikin Tahan ya Di panteng gas ya Lampu ini berubah Lebih semakin terang Nah teman-teman Perlu waspada Waspada ya Karena kenapa Itu sudah mulai Ada gejala kerusakan Pada Dinamo Amper Atau sistem Pengisian Oke kawan-kawan Jadi saya akan Coba bikin begini ya Setelah sini ya Jadi Kalau teman-teman Yang masih pemula Juga mungkin Masih belum begitu Paham ya Saya akan coba Untuk menjelaskan Buat teman-teman Pemula ya Disini ya Atau juga Bagi teman-teman Yang mungkin Kepengen mendalami Atau Kepengen tahu Ya intinya Kita berbagi ilmu ya Teman-teman ya Ilmu yang ada di saya Saya bagikan Buat teman-teman Bukan pinter-pinteran ya Jadi gak ada Saya tidak bermaksud Begitu ya Jadi kita saling Berbagi ilmu Yang saya tahu Di bengkel Yang saya dapat Waktu saya sekolah Ya saya bagikan Keberat teman-teman Jadi Aki itu Ya Adalah pusat Bis biru-biru aja ya Aki itu adalah pusat Dari kelistrikan mobil Ya Tentu saja Apakah 12V Atau 24V Ini adalah pusat Dari semua pengapian Semua listrik Yang ada di mobil Oke teman-teman Nah Kalau aki ini Strom yang ada disini Berkurang Nah nanti ada Namanya Dinamo Ampere Itu namanya Dinamo Ampere Teman-teman ya Dinamo Ampere Atau kata lainnya Alternator Ini sama aja ini Nah tugasnya ini adalah Ini kesini Yang satu Dua ini Satu kunci kotak Satu indikator Ke depan ya Ke apa Panel Panel utama ya Ke dashboard Disini ada gambar aki Dinyala Oke kawan-kawan Jadi Tugasnya dinamo Ampere ini adalah Menyuplai arus Menyuplai listrik Yang ada disini Di aki Dia akan kirim Saat mesin dihidupkan Maka dia akan Mengatur Untuk pembangkit listrik Untuk menyuplai listrik Masuk ke aki Nah setelah aki Ini dalam kondisi Full Dia akan balik Netral Dia akan mengatur Dengan sendirinya Nah Jadi Ketika Digas Ya dinaikin Di 2000 RPM Tiba-tiba Lampu depan itu Semakin terang Seperti di gambar Yang sebelumnya tadi Teman-teman perlu Mewaspadai ini ya Dinamo ini ya Nah Karena sudah terjadi Oversupply Namanya Jadi harusnya Arus yang diberikan Kesini 12 Sampai 13 Sampai 14 Maksimal Dia sudah berlebihan Dia sudah naik 16 Bahkan lebih Dia akan up Ya naik Nah itu sebabnya Lampu mobil itu Akan Segera Putus Karena kapasitas Bolam tadi itu kan Hanya 12 Volt Bagaimana kalau Sampai banyak listrik Yang disupply Kesini Kemudian berlebihan Masuk kesini Nah itu sudah Perlu diwaspadai Ya teman-teman ya Pasti Ini sudah terjadi Kerusakan Disini sudah terjadi Gangguan di alternator Ini Dinamo Ampere ini Nah ciri yang kedua Bahwa Dinamo Ampere ini Memang sudah agak Bermasalah Kalau teman-teman Punya Aki basah Perhatikan aja Biasanya di atas Aki itu Akan terlihat Ada basah Jadi kalau Sampai banyak Aki itu Kita lihat ya Di atasnya Ini kan ada Lobang untuk Pengisian air Aki ya Nah biasanya Teman-teman Disini itu Sudah mulai agak Basah Di sekitar Sekitar sini Teman-teman Jadi kalau Sampai banyak Terjadi hal yang Demikian ya Teman-teman ya Di atas sini Sudah mulai Terlihat Ada basah Artinya Disini sudah Meluap Sudah keluar Sudah keluar disini Dari setiap Lobang penutup Air aki ini Air aki itu Akan keluar Dari lubang-lubang Udara kecil ini Keluar itu Sudah ada Ciri-ciri Atau tanda-tanda Bahwa si Dinamo Ampere ini Sudah mulai Agak bermasalah Teman-teman Nah saya Sedikit Berikan contoh Buat teman-teman Contohnya Seperti ini Teman-teman Ini Dinamo Ampere Untuk Mobil L300 Diesel Nah ini Kasusnya sama Jadi Pengisiannya itu Oversupply Berlebihan Jadi terlalu tinggi Pengisiannya Bahkan ini Saya ukur Lebih sampai 20 volt Jadi langsung Jebol Itu yang namanya Bohlam Aki Itu putus Bahkan aki pun Jebol Sel-sel Dalam aki Itu pun Sampai rusak Semuanya Teman-teman Jadi teman-teman Harus Pekak Harus sedikit Mengerti Tentang Kelistrikan Mobil Supaya teman-teman Juga tidak Kecolongan Jadi kalau Yang memang Pada umumnya Kalau bohlam putus Itu memang Sudah waktunya putus Tapi Kalau Intensinya itu Terus bertambah Misalnya 3 hari ganti Seminggu ganti Nah teman-teman Rasuas padai Itu Itu yang pertama Yang kedua Teman-teman Harus selalu Rajin mengecek Kabel yang ada Di sini Penjipit Penjipit atas Baik min Dan plus Ini harus rajin Dicek Kalau sudah terjadi Kotor di sini Ada gumpalan Kayak semacam Putih-putih gitu ya Kotor Karena luapan Dari sini Ini mesti disiram Pake air panas Kemudian kabel ini Harus dipastikan Ter Apa ya Terkoneksi dengan Bagus di sini Tidak boleh ada Kendor Atau kotor Apapun ya Harus rajin dibersihkan Karena itu Akan sedikit Mempengaruhi Kinerja dari Dinamo ampere ya Pada saat pengisian Dari alternator Masuk ke Aki Teman-teman Jadi mungkin itu aja Yang mau saya sharing Buat teman-teman Pada kesempatan kali ini Kalau belum paham Teman-teman Dimunturin lagi aja Videonya ya Intinya Saya selalu berharap Setiap tutorial Yang saya upload Itu dapat memberi Manfaat Apabila ada Kesalahan Atau kelemahan Dalam keterangan ini Saya mohon maaf Kepada teman-teman semuanya Intinya Sekali lagi Saya katakan Bahwa saya berbagi Pengalaman saya Apa yang saya Alami teman-teman Jadi kalau Dinamo ampere Yang ini Yang tadi ini ya Yang L300 Ini yang tadi Ini teman Kalau teman-teman Mau tau ya Ini Apa namanya Harga barunya itu Kalau untuk L300 ya Yang 2012 Tahunnya itu ya Ini Satu setengah juta Harganya Kalau beli utuh Tapi kalau teman-teman Mengambil langkah Untuk diservis Biasanya Kita akan Mengeluarkan Uang lebih Biasanya Maksudnya begini Pertama kita Servis nih Sebulan kemudian Rusak Terus kita Servis lagi Tata ngaco Malah bisa Lebih parah Dari yang terjadi ya Jadi saya Himbau buat teman-teman Kalau memang Pemagaian mobil Sudah lebih dari 5 tahun Bahkan lebih Kalau dinamo ampere Sudah boleh bermasalah Ya Sebaiknya teman-teman Jangan Mengambil langkah Untuk servis ya Sebaiknya Diganti yang Baru Karena ketiga Ganti yang baru Pinerja Kelistikan mobil itu Akan menjadi Lebih baik lagi Atau kembali Seperti setelan Pabrik dari awal Karena kalau kita Hanya men-service Aja Itu yang terjadi Nanti Bisa kurang Pengisiannya Atau bahkan Bisa berlebihan Pengisiannya Lebih baik Beli baru Jadi teman-teman Bisa pakai 5 atau Lebih Tahun kemudian Demikian teman-teman Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah mengikuti Video ini Dari awal Sampai akhir Yang belum subscribe Boleh subscribe Ke channel ini Dan saya ucapkan Terima kasih Semoga kita semua Dalam lindungan Yang maha kuasa Diberikan soal Kesehatan Kelancaran Dan nanti Saya akan mengupload Video saya yang terbaru Dan saya ucapkan Salam sukses Buat kita semua Semoga Sehat selalu Sampai jumpa Di rayu di channel Bye